Oke baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik berjumpa kembali di mata kuliah mikrobiologi jadi untuk hari ini yaitu untuk pertemuan keempat dimana disini ada berbagai macam jenis pokok bahasan yang harus kita bahas nah jadi kemarin kalian sudah mengejarkan membuat PPT dan juga makalah dan juga nanti kita akan berdiskusi di dalamnya dan ini saya menambahkan pembuatan powerpoint dari saya untuk melengkapi dari sajian yang sudah anda-anda sampaikan baik jadi untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini dimana untuk pertemuan yang keempat itu ada empat pokok bahasan yaitu fungi, algae, lisen, dan juga protozoa nah kita akan bahas satu-satu baik yang pertama yaitu fungi kita lihat dari definisinya dulu dimana definisi fungi itu adalah suatu organisme chemoheterotrod yang dia memulukkan senyawa organik untuk nutrisinya yaitu dari sumber karbon dan juga energi lalu di dalam dunia mikrobat jamur ini termasuk ke dalam divisi mikota ataupun fungi yang dimana berasal dari bahasa Yunani yaitu mikes yang disebut juga dengan fungi nah lalu ciri-ciri umum fungi itu dia yang pertama dia bersifat eukaryotik yang dimana dia memiliki membran inti lalu yang kedua dia tidak memiliki chlorophyll dan dia berbentuk heterotope dan dia bisa bersifat unicellular ataupun multicellular bahkan juga memiliki zat warna dan bentuk fungi ini dia bermacam-macam dan juga dinding selnya ini tersusun dari zat kitin nah ini adalah contoh dari jenis fungi yang dimana ada unicellular dan multicellular kalau unicellular itu contohnya disini adalah sacrolimincus sp sedangkan multicellular yaitu leviota nah untuk macam-macam bentuk fungi itu banyak sekali jenisnya dan bentuknya dilihat dari bentuknya itu sendiri ada yang antaranya bentuk payung bentuk bulat, bulat dan juga bentuk seperti menyerupai kuping nah ini kalian bisa melihat gambar-gambarnya contoh yang berbentuk payung adalah valvaryela espi atau jamur merang lalu ada berbentuk bulat yaitu agarigus bisporus jamur kacing lalu berbentuk kuning yaitu floreotus ostreatus yaitu jamur tiram nah ini adalah bentuk-bentuk yang sering biasa dijumpai yaitu bentuk-bentuk fungi nah jadi untuk fungi itu dia memiliki struktur yang dimana dia ada badan buah lalu ada seorang penghasil spora lalu hipa dan juga miselium lalu hipa itu dia seperti benang-benang halus sedangkan septum atau septa itu ada sekat ataupun dinding lalu ada hipa senositik yang dimana hipanya itu tidak memiliki septum lalu ada miselia yang dimana hipanya itu berjabang membentuk suatu anyaman nah disini miseliumnya ada dua yaitu yang vegetatif dan juga generatif yang dimana vegetatif itu dia untuk menyerap makanan sedangkan yang generatif dia untuk menghasilkan spora lalu ada austorium yaitu ujung dari hipa itu sendiri nah jamur itu dia sudah tadi saya bilang karakteristiknya dia memiliki sifat heterotrop jadi disini berdasarkan dari cara hidup jamur itu dibedakan menjadi tiga yaitu separopit, lalu parasit, dan simbiosis separopit yaitu yang dimana jamur itu memiliki zat organik dari sisa-sisa organisme mati misalnya adalah dari daun dan juga daun kertas contoh jamurnya adalah gimnopilus itu untuk yang separopit sedangkan yang parasit dia memperoleh zat organisme hidup sorry, dia memperoleh zat dari organisme hidup yang lain ataupun inangnya contohnya adalah ustilago lalu untuk yang simbiosis yang dimana dia memperoleh zat organisme dari organisme hidup yang lain tetapi dia bersifat menguntungkan bagi inangnya misalnya dalam proses untuk membantu di dalam pengambilan mineral dari tanah contoh jamurnya itu mikoriza jadi contoh jamurnya ada yang ustilago untuk yang parasit dan simbiosis adalah mikoriza itu jadi adalah dari cara hidupnya nah habitat jamur itu dimana sih jadi dia bisa hidup dalam berbagai kondisi lingkungan antara lain dia bisa hidup di darat dan juga di laut lalu di tempat yang lembab dan juga mengandung banyak zat organik hingga sampai ke lingkungan yang asam nah disini kalian bisa melihat bahwasannya dia memiliki dua siklus reproduksi yaitu yang bisa reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual yang dimana dari miselium kalau untuk yang reproduksi aseksual dia langsung dari miselium membentuk setora penghasil struktur penghasil spora lalu dia menghasilkan spora dan juga menjadi germinasi tapi untuk yang reproduksi aseksual untuk menjadi germinasi dia harus melalui beberapa tahap contohnya seperti plasmogami yang dimana yaitu penyatuan sitoplasma lalu dia akan membentuk menjadi karigomi yaitu penyatuan inti sel lalu sehingga membentuk diploid lalu dari diploid dia akan menjadi proses meiosis yang dimana dia nantinya akan menghasilkan struktur penghasil spora dan spora yang dihasilkan itu nantinya akan menjadi germinasi lanjut seperti itu untuk yang reproduksi seksual oke nah lalu berdasarkan divisinya jamur itu dibedakan menjadi 4 divisi secara umum yaitu ada zigomicotina lalu askomicotina lalu ada basidiomicotina dan dioteteromicota itu adalah divisi dari 4 jamur oke yang pertama zigomicota jadi saya tidak menjelaskan spesifik tapi disini saya hanya mengambil pemanfaatannya saja untuk apa sih oke pemanfaatan zigomicota pertama yaitu dia dimanfaatkan sebagai untuk pembuatan tempe contohnya adalah rhizopoes orizae lalu sedangkan rhizopoes stolonifer itu berperan dalam membusukkan roti nah ini untuk yang selanjutnya oke yang dimana disini contohnya adalah penicillium notatum yang dimana disini dia sebagai untuk mekanisme kerja dari suatu antibiotik pada gram positif yaitu seperti staphylococcus dan juga steptococcus ataupun bakteri gram negatif lain seperti S.R.I. Q.A. coli ataupun lain sebagainya ini yang sudah ada mekanisme kerjanya jadi silahkan coba dipelajari mekanisme kerjanya itu apakah dia akan sama atau berbeda dengan bakteri-bakteri pada lainnya oke lalu yang kedua yaitu pemanatan basidiomycota nah untuk basidiomycota dia itu memiliki jenis jamur yang dimana divisi basidiomycota ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan obat-obatan seperti contohnya adalah Ganoderma aplanatum dan juga Poliporsus Gingatum jadi nanti coba dicari oke Ganoderma aplanatum itu bisa digunakan untuk menjadi bahan obatan apa dan juga Poliporus Gingatum itu bisa digunakan untuk obat-obatan apa oke nanti coba dicari dan silahkan dijawab pada forum diskusi sedangkan contoh Deuteromycota yang dimana itu merugikan yaitu adalah Miscoroperum Audodini lalu ada Pricopiton dan juga Epidoropipiton yang dimana disini dapat menyebabkan kurap dan juga ketombe lalu ada Scolotium Rolsi yang dimana menyebab penyakit busuk pada tanaman lalu ada Malassezia purpur yang dimana disini menyebabkan penyakit panu nah ini Malassezia purpur lalu ada Pusarium yang dimana menyerang tanaman kentang tomat besang dan juga tembakau nah ini saya menyampaikan sekilas untuk bagaimana terjadinya penyakit panu itu yang disebabkan oleh Malassezia purpur jadi dimana Malassezia purpur ini normalnya dia akan hidup di bagian keratin kulit dan juga polikel rambut manusia jadi dia akan hidup disana di polikel polikel rambut kita lalu dia memerlukan suatu lemak ataupun lipid yang dimana itu akan digunakan dalam proses pertumbuhan secara in vitro dan juga in vivo nah setelah mengalami pertumbuhan maka miselium dapat dirangsang secara in vitro yang dimana dengan penambahan dari kolesterol dan juga ester kolesterol yang dimana nanti akan menyebabkan panu yang akan bermanifestasi di area yang akan kaya dengan minyak jadi ketika kulit kita ataupun lapisan kulit kita itu kayakan minyak maka itu akan gampang sekali terkena dari paparan dari panu sehingga dia akan bermanifestasi sehingga dimana variasi lemak tersebut di permukaan kulit individu itu memiliki peran utama yang dimana akan menyebabkan suatu patogenitas penyakit panu jadi seperti itu untuk skema terjadinya panu yang disebabkan oleh malesezia purpur oke jadi itu untuk fungi lalu yang kedua yaitu adalah alga nah apa sih itu jadi alga atau alga alga itu adalah sekelompok organisme ototrop yang dimana dia tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata nah alga ini akan tetapi dia memiliki kloropil yang mampu untuk bisa melakukan fotosintesis nah karakteristik alga dia termasuk ke dalam eukaryotik lalu dia bersifat unicellular ataupun multicellular lalu dia berupa koloni lepas dia memiliki kloropil dan juga mampu untuk reproduksi secara aseksual atau maupun seksual dan dia memiliki habitat di pelairan ataupun yang di tempat lembab dan fotosintesisnya itu dengan mengasimilasi air dan juga nutrisi yang secara langsung diserap dari lingkungan jadi itu untuk karakteristik alga nah kita masuk ke pembahasan terkait dengan reproduksinya jadi untuk reproduksinya itu bagaimana sih jadi reproduksi alga itu secara aseksual dan juga ada yang secara seksual untuk yang aseksual itu yang di sebelah kiri sedangkan yang seksual itu yang isogami dan juga oogami untuk yang aseksual dia melalui pembelahan binar yang dimana terjadi pada alga uniseluler contohnya adalah chlorella dan juga euglena lalu yang kedua ada fragmentasi yang dimana ini terjadi pada alga yang multiseluler dan yang ketiga yaitu dengan pembentukan spora terjadi pada alga uniseluler ataupun multiseluler nah disini saya akan memberikan pertanyaan jadi nanti silahkan di jawab di bawah diskusi oke coba kalian jelaskan lebih rinci terkait dengan pembelahan sorry reproduksi alga yang pembelahan binar itu seperti apa lalu yang secara fragmentasi itu seperti apa dan pembentukan spora itu yang seperti apa oke dan juga untuk yang seksual itu ada yang isogami dan oogami coba kalian cari contohnya seperti apa dan juga penjelasannya seperti gimana untuk yang pembelahan secara seksual baik yang isogami dan oogami dan serta contoh jenis alganya oke paham jadi sudah ada dua pertanyaan silahkan untuk di jawab dan nanti akan di jawab pada program diskusi oke nah untuk yang secara seksual jadi ada yang isogami dan oogami untuk yang isogami dimana dia adalah untuk membentuk singami yang dimana singami itu berasal dari dua gamet motif yang serupa secara mortologis lalu dia melebur bersamaan dalam proses reproduksi secara seksual jadi itu yang dimakan dengan isogami sedangkan oogami yang dimana dia adalah salah satu tipe dari singami juga dan juga suatu bentuk aniosogai jadi dia yang dimana akan muncul antara sel telur imotil besar dan juga sel sperma motif yang dimana akan menghasilkan suatu zigot jadi yang isogami itu dia dua gamet motif yang serupa secara morpologis melebur secara bersamaan dalam proses reproduksi seksual sedangkan yang oogami dia adalah salah satu tipe singami dan juga bentuk dari suatu anisogai yang dimana muncul antara sel telur imotil besar dan juga sel sperma motif untuk menghasilkan suatu zigot itu untuk yang reproduksi alga baik yang aseksual ataupun yang seksual oke nah selanjutnya yaitu klasifikasi alga jadi klasifikasi alga berdasarkan pigmentnya yang paling mudah nah dia dibayarkan jadi lima yang pertama yaitu pyopita yaitu alga lalu ada rhodopita alga merah lalu yang ketiga adalah chrysopita alga kemasan lalu ada basilariopita diatom dan juga kloropita alga hijau oke kita masuk ke yang pertama yaitu alga coklat oke alga coklat dia memiliki morphology yang dimana dia memiliki bentuk tegak bercabang lalu ada filament tidak bercabang serta dia berukuran kaksasa yaitu 100 meter tingginya lalu dia memiliki kloropas tunggal dan juga cadangan makanan berupa karbohidrat yang dimana disini disebut dengan laminarin ataupun asam alginar lalu dia memiliki pukosantin yang dimana disini dia menunjukkan warna coklat dan dia menghasilkan gamet yang motel oke itu untuk alga coklat nah manfaat alga coklat ini apa sih jadi manfaat alga coklat itu bisa digunakan contohnya laminaria japonica yang dimana digunakan sebagai bahan makanan bisa juga sebagai pelapis kapsul dan juga tablet obat lalu ada surgasum dan juga tubinaria yang dimana disini bisa digunakan untuk pembuatan suatu obat antibakteri antitumor dan juga mengatasi gangguan kelenjar nah lalu dia juga bisa sebagai pupuk dan juga bahan baku alga coklat sebagai penghasil bioethanol dan juga biodiesel itu manfaat dari alga coklat jadi disini sudah ada contohnya yaitu bronzy wheat ataupun yang dari nutri life itu adalah contoh obatnya lalu yang kedua yaitu alga merah morfologinya dia bersifat uniseler lalu dia hidup di laut yang hangat dan juga mengandung chlorophyll A dan juga D dan juga picoeretrin dan dia menghasilkan selulosa sebagai bahan utama untuk penyusun dinding selnya nah manfaat chodovita itu dimana dia disini sudah bisa kalian lihat bahwasannya sudah dibentuk seperti suatu obat yang dimana contohnya yang pertama itu adalah gelidium dan juga gracilaria yang dimana dia menghasilkan agar untuk bahan pengeras dan juga media biologi dan juga ada karagenan oke nah ini karagenan yang dimana dihasilkan dari alga yaitu dari rodovita yang dihasilkan dari kondrus keripus sebagai bahan pengental es krim dan juga mustad karagenan oke nah lalu selanjutnya adalah alga keemasan dimana yaitu risopita yang dimana dia memiliki morfologi hidup pada air tawar maupun air laut bersifat uniseler dan mengandung klorotil A dan juga B dan mengandung beta-karoten dinding selnya juga sama mengandung selulosa lalu cadangan nutrisi dan juga minyak dimana alga keemasan ini penyusun utamanya yaitu penyusun utama planton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut contohnya adalah ini gambarnya bisa kalian lihat itu adalah alga keemasan nah lalu selanjutnya adalah diatom dimana dia atau basilariopita yang dimana memiliki morfologi yaitu bersifat uniseluler lalu memiliki tudung yang geras tersusun dari silikia dan juga tertutup oleh lapisan organik lalu inti selnya dia berpusat di sitoplasma dan memiliki bentuk yang berbeda-beda yaitu bisa berbentuk loroplas yang bervariasi seperti cakram peripheral pipi dan juga seperti huruf H nah diatom yang mati dimana dia akan mengendap jadi dia tidak akan mengapung tapi dia akan mengendap di dasar lautan untuk menjadi tanah diatom yang akan dimanfaatkan sebagai bahan penggosok penyekat lalu ada dinamit geringan hitam dan juga pembuatan cat jadi diatom yang mati itu yang mengendap banyak sekali untuk pemanfaatannya lalu ada alga hijau yang dimana alga hijau ini dia adalah hewan yang sorry tumbuhan yang bersel satu dan dia ada yang membentuk suatu kolori lalu bentuk tubuhnya itu ada yang bulat filament lembaran dan juga ada yang menyerupai tumbuhan tinggi nah inti selnya itu memiliki dinding ataupun eukaryon sehingga bentuknya itu akan tetap nah hidupnya itu bisa di air tawar laut dan juga tempat yang lembab memiliki cadangan makanan yang disini berupa suatu amilum dan juga memiliki flagela dia bisa memiliki berwarna hijau karena adanya klorofil A dan juga B serta santofil dimana alga hijau ini dia mampu untuk bersimbiosis dengan jamur hingga membentuk suatu krak itu adalah alga hijau oke jadi kita tadi sudah membahas terkait dengan fungi alga dan juga fungi dan juga alga sekarang kita akan membahas terkait dengan lisen ataupun lumut krak nah pas itu lisen lisen dia adalah suatu simbiosis antara fungi dan juga alga jadi dia berada di antara fungi dan juga alga kalau misalkan golongan fungi itu biasanya membentuk lisen contohnya adalah ascomisetes dan juga basiodimesetes sedangkan golongan alga yang dimana dia biasanya membentuk lisen adalah cyanopiciae ataupun kloroficiae jadi disini ada golongan golongan fungi yang membentuk lisen dan juga golongan alga yang membentuk lisen nah untuk struktur morfologi lisen tubuh lisen itu dinamakan dengan talus yang secara vegetatif memiliki kemiripan dengan alga dan juga jamur dimana talus ini biasanya akan berwarna abu-abu ataupun abu-abu kehijauan lalu spesies yang lain pun dia ada yang memiliki warna yang berbeda seperti ada warna kuning oran coklat ataupun merah dimana dengan habitat yang berbeda-beda pula nah contohnya adalah ini morphology dari lisen gambarannya seperti ini untuk yang lisen oke selanjutnya habitat dari lisen itu sendiri sudah tadi saya bilang dan disini umumnya itu hidup sebagai efifid oke pada pohon-pohonan tapi juga ada yang hidup di atas tanah bahkan juga mampu hidup di daerah yang ekstrim sehingga lisen itu sering juga disebut dengan organismus nah disini saya akan menggunakan pertanyaan jadi sudah ada tiga bersama dengan ini coba kalian carikan contoh lisen yang mampu hidup sesuai dengan habitat pada penjelasan slide yang sekarang oke nanti silahkan tolong dijawab pada kolom diskusi oke itu untuk habitatnya selanjutnya yaitu untuk reproduksi lisen nah lisen itu biasanya berkembang biak secara vegetatif melalui tiga cara yang pertama dia sebagian dari talus itu mengisahkan diri yang kemudian akan berkembang menjadi individu baru lalu yang kedua dia berkembang biakannya melalui soredia apa institusi soredia jadi soredia itu adalah suatu kelompok sel-sel ganggang yang sedang membelah dimana diselubungi oleh hibah-hibah fungi nah soredia ini sering terbentuk dalam bagian khusus dari talus yang memiliki batasan-batasan yang jelas yaitu yang dinamakan dengan sorala lalu yang ketiga berkembang biakannya dengan seporal fungi itu hanya mampu menghasilkan lisens baru jika fungi tersebut dapat menemukan partner alga yang cocok jadi berkembang biakannya itu secara vegetatif untuk reproduksi lisens melalui tiga cara nah peranannya itu untuk kehidupan jadi apa sih jadi dia bisa sebagai bahan untuk pembuatan kertas lakmu contohnya adalah rocela tintoria lalu sebagai bahan obat ataupun jamu contohnya adalah usnea phile pendula dan juga mampu sebagai indikasi pencemaran lingkungan nah dan yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir pada hari ini adalah protozoa jadi kita ada fungi alga lisens dan yang terakhir adalah protozoa protozoa itu apa sih nah protozoa itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana artinya adalah protos artinya pertama dan zone itu artinya hewan jadi protozoa itu adalah hewan pertama yang dimana disini memiliki karakteristik dia termasuk dalam kelompok protista yang menyerupai hewan oke ingat disini yang mirip hewan ataupun menyerupai hewan tapi dia tidak sebenarnya hewan nah protozoa ini dibedakan dari prokaryot karena memiliki ukuran yang lebih besar dan selnya itu adalah eukaryot lalu protozoa itu dibedakan juga dari alga karena dia tidak berkloropil dan dibedakan dari jamur karena dia dapat bergerak aktif dan tidak memiliki dinding sel serta dibedakan dari jamur lendir karena dia tidak mampu untuk membentuk badan buah jadi itulah protozoa nah bentuk tubuh protozoa itu seperti apa sih jadi dia hanya bisa kita lihat di bawah mikroskop dan ukurannya itu antara 3 sampai dengan 1000 mikron lalu tubuh protozoa itu sederhana dia terdiri dari satu sel tunggal ataupun yang dinamakan dengan unisel akan tetapi protozoa itu dianggap sebagai sistem yang serba bisa dan tugas tubuhnya itu dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang dinding nah bentuk untuk protozoa ini dia bervariasi ada yang seperti bola lalu ada bulat memanjang ataupun seperti sandal bahkan juga ada yang bentuknya itu tidak menentu dan protozoa memiliki flagela ataupun bersilia habitat protozoa habitat protozoa itu dia akan hidup di tempat yang basah nah bisa di lautan lingkungan air tawar ataupun di daratan yang penting dia basah lalu beberapa spesies itu mampu memiliki sifat yang parasitik dan hidup pada organisme inang dan spesies yang protozoa ini mampu juga untuk bisa tumbuh di dalam tanah ataupun pada permukaan tumbuh-tumbuhan untuk protozoa laut yang hidup di dasar laut itu bisa hidup di air yang tawar dapat berada di danau sungai kolam ataupun genangan air itu untuk habitat protozoa ciri-cirinya dia termasuk ke dalam organisme uniseluler lalu dia bersifat eukaryotik hidupnya berkoloni lalu umumnya adalah heterotop dan juga protozoa ini mampu untuk menimbulkan penyakit jadi harap berhati-hati oke lalu dia memiliki alat gerak berupa ada pesiodopodia cilia atau flagella jadi ada tiga alat gerak untuk protozoa reproduksinya reproduksinya dia bisa secara aseksual dan juga reproduksi secara seksual untuk yang aseksual dia berlangsung dengan pembelahan sel kalau misalkan reproduksi yang seksual dengan secara konjugasi yang dimana konjugasi disini dia memiliki seperti suatu peristiwa dari transfer bahan genetik yang dimana plasmid pada bakteri dan juga makronukleus pada protozoa sehingga akan menghasilkan suatu individu kepada individu lainnya dimana mekanisme pertukaran ini terjadi pada biasanya pada protozoa nah klasifikasinya jadi dia secara umum ada empat ada rhizopoda flagellata ciliata dan juga sporozoa peranan protozoa yang menguntungkan yang pertama dia menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang jadi dengan adanya protozoa ini dia adalah mampu untuk bisa memberikan makanan terhadap udang ikan juga kepiting yang dimana udang ikan dan kepiting ini akan memiliki manfaat yang baik kepada manusia lalu contoh protozoa lainnya adalah contoh poraminifera yang dimana kerangkanya itu telah kosong mengendap di dasar laut yang dimana membentuk tanah globi gerina lalu ada radiolaria yang dimana kerangkanya itu apabila mengendap di dasar laut akan menjadi tanah radiolaria yang digunakan sebagai bahan penggosok itu untuk protozoa yang menguntungkan sedangkan yang merugikan itu dimana dapat ditemukan dimana-mana karena dia termasuk organisme kosmopolit oleh karena itu ada jenis protozoa yang dapat mengancam kesehatan dan dapat menyebabkan penyakit contohnya adalah penyebab penyakit taksoplasma gondi dan juga penyebab taksoplasmosis nah jadi itu untuk pertemuan hari ini dimana pertemuan hari ini sudah saya bahas semua mulai dari fungi alga lisen dan juga protozoa oke silakan tiga pertanyaan tadi silakan dijawab pada kolom forum diskusi silakan dijawab dan juga nanti kita akan berdiskusi tanya jawab baik itu dari pertanyaan dari antar kelompok dan juga nanti silakan akan ada empat video yang akan saya upload yang untuk mengwakili jadi silakan misalkan kelompok yang tidak saya upload videonya ketika misalkan itu ada pertanyaan dan silakan langsung bisa untuk dijawab ketika misalkan kelompok yang ditanya itu belum menjawab oke jadi seperti pertanyaan dan juga jawabannya rebutan tapi ingat harus dijawab semua ditunjukkan untuk kelompok apa pertanyaan dari siapa paham oke saya tutup untuk kuliah pada hari ini semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan kita akan lebih lanjut ke diskusi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati